Seperti seorang yang menzinai ibunya. Bersihkanlah diri dari riba dan dapailah ridonya. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan... Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama salli ala nabiyina Muhammad wa ala ala Muhammad Kama salli'ta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Ya ayuhaladzina amanu takullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ya ayuhaladzina amanu takullaha kuulu qawlan salida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunobakum Wa man yuti'illah wa rasulahu faqada faza fawzan azimah Wa ba'ad Ayuhalikuhan rahimani wa rahimakumullah Saudara pendengar Pemirsa sekalian Pemirsa Niaga TV Yang mudah-mudahan kita semua Dirahmati oleh Allah SWT Dimanapun saudara Atau bapak, ibu, saudara berada Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kepada kita Kekokohan iman Ketetapan iman Dan juga kekuatan untuk Beramal salih Mudah-mudahan Allah SWT Mengafatkan kita semua Dengan mengucapkan La ilaha illallah Di akhir hayat kita Karena kata Nabi SAW Man kana akhiru Kalamihi la ilaha illallah Dakhal al jannah Barang siapa yang Akhir perkataannya adalah La ilaha illallah Maka dia akan masuk surga Saudara Saudari sekalian Yang mudah-mudahan kita Dirahmati oleh Allah SWT Pada pertemuan yang lalu Kita sudah jelaskan Bahwa hukum asal Dalam jual beli itu boleh Kecuali Ada Hal-hal yang dilarang Dan hal-hal yang dilarang itu Tidaklah banyak Oleh karena itu Penting bagi seseorang Yang ingin berdagang Yang ingin berniaga Memahami hukum-hukum Jual beli yang dilarang Dan kita sudah sebutkan Pada pertemuan lalu Bahwa jual beli itu Terlarang karena Lima sebab Yang pertama Ayah Fawzan Bid al-Fawzan Dan Ada penuh Karena beliau tidak merinci Ya tidak merincinya Dan hanya menyebutkan pada Materi di mukaddimah Dari jual beli ini Maka saya Rincikan pada hari ini Insya Allah Ta'ala Saya rincikan Pada hari ini Ta'ala Tuhib Ayu lihwan Rahimani Warahimakumullah Jual beli ghoror Secara umum Jual beli Yang ada Ketidakjelasan Di dalamnya Berpotensi Untung Dan rugi Berpotensi Penjual Untung Dan berpotensi Penjual juga Mendapatkan kerugian Pembeli juga Demikian Berpotensi Mendapatkan Keuntungan Dan berpotensi Mendapatkan kerugian Adanya Jahalah Adanya Ketidaktahuan Ini 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 menyebabkan Jual beli Tersebut Dilarang Rasulullah S.A.W. Naha Anbay'il Hasati Wa'anbay'il Gharrar Wa'anbay'il Gharrar Nabi S.A.W. Melarang dari Jual beli Hasah Al-Hasah Yaitu Jual beli Dengan Melempar Batu Ya Disana Ada hak Membeli Saya lempar Batu ini Jika dia sudah Mendarat Maka Khiar Lepas Ya Khiar Sudah Tidak ada lagi Sudah hak Pilih Untuk melanjutkan Akad Itu sudah Tidak ada lagi Wa'anbay'il Gharrar Dan dari Jual beli Gharrar Yaitu Jual beli Yang tidak Jelas Saudara Pemirsa Yang Mudah-mudahan Kita semua Dirahmati Allah S.W.T. Kita Bahas Sekarang Tentang Gharrar Ya Tentang Gharrar Secara umum Pengertiannya Adalah Kullu Bay'in Ihtawa Ala Jahalatin Mu'affirah Setiap Jual beli Yang Mengandung Jahalah Yaitu Mengandung Ketidak Tahuan Mu'affirah Ya Yang Berpengaruh 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 Ya Jadi dia adalah Suatu yang Sifatnya apa Ada jahalannya Ada Ketidaktahuannya Baik Dalam berbagai macam Hal yang akan kita Bahas Ya Dan dia bisa terjadi Pada Mabir Yaitu barang yang dijual Belikan Bisa terjadi Pada Akat Ya Gharrar Pada Akat Bisa terjadi Pada Taman Yaitu Harga Bisa juga Terjadi pada Al-Ajal Yaitu Waktu Ini kadang Ada yang masukkan juga Kedalam Akat Dan ini Semua bisa terjadi Dan pada Intinya Dikatakan Mu'affirah Berpengaruh Apabila Menimbulkan Perselisihan Berpotensi Menimbulkan Perselisihan Antara Penjual Dengan Pembeli Nah Oleh karena itu Allah SWT Dan Rasulnya Melarang Jual beli Gharrar Karena dia Berpotensi Menimbulkan Perselisihan Kenapa Kok bisa Terjadi Perselisihan Ya Karena Adanya ketidak Jelasan Bisa jadi Penjual Untung Bisa jadi Penjual Rugi Bisa jadi Pembeli Untung Bisa jadi Pembeli Rugi Kalau misalkan Ada yang diuntung Kendaraan dirugikan Misalkan Pembeli Dirugikan Maka yang kecewa Adalah Pembeli Jika Penjual Yang dirugikan Maka penjual Akan kecewa Oleh karena itu Yulikwan Disini Ada unsur Ya Bisa dikatakan Maisir Atau Perjudian Di dalamnya Kalau Perjudian kan Yang namanya Perjudian Ada Tiga hal Di dalamnya Yang pertama Ada modal Yang dikeluarkan Dari Dua belah pihak Atau beberapa pihak Yang kedua Ada Kemungkinan Untung dan rugi Ada yang Ghanim Dan ada yang Ghorim Ada yang untung Dan ada yang rugi Kemudian yang ketiga Tidak Tidak diketahui Siapa yang Akan untung Dan siapa yang Akan rugi Maka disini Masuk ke dalam Maisir Yaitu Perjudian Dan Perjudian ini pun Di dalam Di dalam Apa namanya Di dalam Transaksi Ini sekarang Berkembang Menjadi Sangat banyak Sekali Dengan berbagai Macam Rupanya Syarat Ghoror Dikatakan Berpengaruh Artinya Syarat Ghoror Dikatakan Berpengaruh Maksudnya Ghoror tersebut Menjadi haram Dengan sebab Apa saja Ada syarat-syarat Yang menyatakan Bahwa Ghoror itu Menjadi haram Ketidakjelasan Itu menjadi Haram Apabila Terpenuhi Empat syarat Apabila Terpenuhi Berapa syarat Empat syarat Kita lihat Yang pertama Syarat yang pertama Ghoror Yang terjadi Itu banyak Ghoror Yang terjadi Itu banyak Kemudian Yang kedua Ghoror Yang diakatkan Adalah Asalah Yaitu pada Barang yang Diniatkan Untuk Diakatkan Bukan Sekedar Tabir Bukan Sekedar Mengikut Kalau Mengikut Maka tidak Masuk ke dalamnya Saya akan Jelaskan Ini Kemudian Yang ketiga Tidak Tidak ada Hajat Untuk Bertransaksi Dengan Ghoror Jika manusia Bisa menerima Ghoror Secara adat Di masyarakat Bisa menerima Terjadinya Ghoror Karena Adanya Hajat Keperluan Yang sangat Terhadap Barang tersebut Dan semuanya Bisa menerima Ghoror Tersebut Maka Itu tidak Berpengaruh Ghorornya Tidak Berpengaruh Jadi boleh Nanti kita sebutkan Insya Allah Penjelasannya Kemudian Yang keempat Ayyul Ikhwan Ayyul Akhwat Saudara-saudara Sekalian Ghoror Itu Terjadi Pada Akad Mu'awadah Al-Maliyah Akad Tukar Menukar Barang Akad Tukar Menukar Barang Ada pun Pada Akad Tabarru'at Ghoror Pada Akad Tabarru'at Yaitu Sifatnya Sedekah Maka Atau Sedekah Pemberian Maka Yang seperti itu Tidak menjadi Masalah Ghoror Pada Akad Akad Tabarru'at Itu Tidak menjadi Masalah Kemudian Ayyul Ikhwan Saudara-saudari Sekalian Yang mudah-mudahan Kita rahmatin Allah SWT Kita jelaskan Dari empat hal ini Syarat Ghoror Menjadi Haram Syarat Ketidakjelasan Ini Menjadi Haram Ya kita Katakan lagi Bahwasannya Ghoror Ini diharamkan Pada intinya Karena Berpotensi Menimbulkan Perselisihan Jadi Islam Terhadap Sesuatu Yang berpotensi Seperti itu Maka Menutup Jalan Menuju Kesana Segala Yang bisa Menyebabkan Perselisihan Di antara Kaum Muslimin Di antara Penjual Dan Al Ghoror Ghoror Tersebut Banyak Ada pun Kalau misalkan Ghorornya Sedikit Ya Ghorornya Itu Sedikit Maka Tidak Menjadi Masalah Kalau Ghorornya Sedikit Itu Tidak Menjadi Masalah Kalau Ghorornya Banyak Maka Ini Menjadi Masalah Saya Beri contoh Ketika Kita Membeli Barang-barang Elektronika Apakah Dia Misalkan Televisi Atau Laptop Dan Lain Sebagainya Maka Disini Ada Ghoror Di Dalam Dalam Peralatannya Barang-barang Yang ada Di dalamnya Ketika Kita Membeli Laptop Kita Tidak Perlu Membuka Laptopnya Kemudian Melihat Isi-isi Komponen-komponennya Tidak Perlu Kita Lihat Ya Tidak Perlu Kita Kita Lihat Jadi Disini Dimaafkan Ya Disini Dimaafkan Ghoror Seperti itu Dimaafkan Begitukulah Seperti Rumah Ketika Kita Membeli Rumah Maka Ada Yang Kita Ketahui Di dalam Pembelian Rumah Tersebut Seperti Besinya Semennya Campuran Dengan Pasirnya Kemudian Terkadang Kayunya Seperti Apa Dari Bahan Apa Atau Bahan-bahan Lain Yang Tidak Tampak Ya Yang Tidak Tampak Maka Kita Tidak Tahu Persis Barang Tersebut Ini Kan Jahalah Masuk Kedalam Jahalah Kita Katakan Jahalah Yang Seperti Ini Sangat Kecil Sangat Kecil Kemungkinan Untuk Terjadi Perselisihan Di Dalamnya Ya Kecil Kemungkinan Terjadi Perselisihan Ya Karena Karena Ketika Membeli Rumah Kita Tidak Perlu Melihat Pondasi Yang Dilihat Adalah Yang Kita Tampak Kita Tidak Perlu Membongkar Habis Alat Alat Di Dalamnya Agar Tahu Persis Barang Barang Jadi Disini Menimbulkan Apa Kalaupun Ada Jahalah Ini Potensi Untuk Berselisihnya Ini Kecil Karena Orang Membeli Barang Cukup Dengan Seperti Yang Kita Ketahui Kalau Beli Rumah Cukup Lihat Luarnya Kita Pegang Bahkan Kita Ketuk Ketuk Saja Dindingnya Cukup Ketuk Lantainya Kita Lihat Apakah Sudah Lihat Atau Tidak Begitu Pula Chat Begitu Pula Yang Lain Itu Yang Dilihat Tapi Tidak Dituntut Untuk Membongkar Habis Seluruh Isi Rumah Jadi Kalau Goror nya Halil Goror Sedikit Ketidak Jelasannya Sedikit Maksudnya Sedikit Ini Sedikit Kemungkinan Untuk Terjadi Perselisihan Di Dalamnya Maka Tidak Menjadi Masalah Tidak Menjadi Masalah Tapi Kalau Misalkan Gorornya Itu Besar Sangat Berpotensi Menyebabkan Perselisihan Maka Dia Diharumkan Seperti Seorang Kehilangan Burung Kakak Tua Burung Kakak Tua Jambul Kuning Orang Orang Yang Paham Tahu Bahwa Burung Kakak Tua Jambul Kuning Itu Mahal Katanya Burung Saya Lepas Kalau Kamu Mendapatkannya Saya Jual Kekamu Dengan Harga 300.000 Saja Ya Padahal Akhirnya 3 juta Saya Jual Dengan Harga 300.000 Saja Potensi Goror Nya Besar Atau Tidak Sangat Besar Kenapa Belum Tentu Ketel Belum Tentu Ketemu Kalau Misalkan Ketemu Maka Yang Paling Untung Siapa Di Sini Pembeli Kalau Tidak Ketemu Maka Yang Rugi Siapa Yang Rugi Pembeli Nah Disini Ada Goror Yang Sangat Besar Sehingga Jual Beli Burung Yang Lepas Tersebut Itu Diharamkan Ya Dihah Diharamkan Begitu Pula Jual Ikan Di Dalam Air Jual Ikan Di Dalam Air Itu Juga Sedang Di Dalam Air Bukan Di Wadah Tapi Sedang Di Sungai Saya Jual Ikan Yang Ada Di Sungai Ini Seharga Sekian Ya Maka Ini Berpotensi Terjadi Goror Karena Belum Tentu Didapatkan Ikannya Termasuk Di Dalamnya Apa Yang Dilakukan Oleh Kolam Kolam Pemancingan Masuk Bayar Berapa Misalkan 50 ribu Masuk Bayar 50 ribu Dapat Sepuasnya Kalau Dapat Ya Apa Dapat Ikan Berapapun Dia dapat Maka Ambillah Ikan Tersebut Gitu Ambillah Ikan Tersebut Maka Disini Ada Koror Kenapa Dia Bayar 50 ribu Kalau Misalkan Dia Tidak Dapat Apa-apa Maka Dia Rugi Kalau Misalkan Dia Dapat 50 Kilo Misalkan Maka Dia Sangat Sangat Untung Jadi Disini Berpotensi Terjadi Terugian Bagaimana Solusi Kalau Untuk Kolam Pemancingan Kolam Pemancingan Solusinya Saya Katakan Yang Pertama Ada Uang Masuk Dengan Akat Jasa Jual Beli Jasa Memancing Boleh Misalkan Setiap Masuk Dipukul Rata 20.000 Misalkan 20.000 Sekali Masuk Sejam Atau Dua Jam Itu 20.000 Jadi Dapat Atau Tidak Dia Mendapatkan Jasa Masuk Kedalam Kolam Pemancingan Pemancingan Baik Dia Mancing Atau Tidak Mancing Terserah Dia Memlakukan Apa Disitu Ya Maka Ini Namanya Uang Masuk Membayar 20.000 Misalkan Nah Kemudian Nanti Ketika Dapat Ikan Agar Tidak Terjadi Horror Ikan Tersebut Ditimbang Ikan Tersebut Ditimbang Ditimbang Baru Dihargai Per kilonya Berapa Maka Seperti Ini Terjadi Dua Transaksi Yang Pertama Akad Sewa Menyewah Yaitu Al-Ijarah Tempat Yaitu Sewa Menyewah Tempat Kemudian Yang Kedua Adalah Akad Jual Beli Ikan Dengan Ditimbang Maka Seperti Ini Selesai Dan Itu Diperbolehkan Saudara Saudari Sekalian Yang Mudah-mudahan Kita Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Pula Begitu Pula Kasus-kasus Yang Lainnya Yang Mirip Dengan Dengan Ini Apabila Dia Berpotensi Besar Terjadi Perselisihan Maka Dia Hukumnya Haram Kemudian Yang Kedua Ghoror Tersebut Menjadi Haram Jika Akadnya Itu Pada Sesuatu Yang Menjadi Apa Menjadi Tujuan Dari Akad Tersebut Bukan Mengikut Contohnya Saya berikan Seperti Ini Kalau Kita Beli Bayi Sapi Di Dalam Perutnya Bayi Yang Sedang Dikandung Di Dalam Perut Misalkan Kita Mengatakan Saya Beli Bayi Tersebut 500 Teribu Bayi Yang Disapi Tersebut Dengan Harga 500 Ribu Maka Hukumnya Bagaimana Haram Tidak Boleh Karena Apa Karena Bisa Jadi Bayi Tersebut Yang Dikandung Bisa Mati Bisa Hidup Bisa Besar Bisa Kecil Bisa Satu Bisa Tiga Bisa Dua Bisa Dua Bisa Dua Kemudian Apa Bisa Cacat Dan Bisa Selamat Itu Bebas Dari Cacat Ini Kan Semua Goror Yang Sangat Berpengaruh Terjadinya Perselisihan Di Dalamnya Oleh Karena Itu Kalau Kita Membeli Anak Sapi Di Dalam Perutnya Maka Hukumnya Adalah Haram Hukumnya Adalah Haram Akan 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 Tetapi Kalau Kita Beli Sapinya Sapi Yang Sedang Hamil Kita Beli Sapi Yang Sedang Hamil Tersebut Boleh 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 Kita Beli Sapi Hamil Boleh Kenapa Karena Yang Kita Beli Adalah Sapinya Sedangkan Kandungannya Itu Mengikuti Sap Sapinya Yang Di Dalam Perutnya Mengikuti Apa Mengikuti Induknya Ini Tidak Menjadi Masalah Walaupun Ada Goror Disitu Ya Maka Itu Tidak Menimbulkan Perselisihan Kenapa Karena Orang Sudah Paham Ketika Dia Beli Dia Siap Dengan Segala Risiko Yang Ada Pada Kandungan Hewan Tersebut Berbeda Dengan Yang Tadi Kalau Dia Membeli Bayi Yang Sedang Ada Di Perut Hewan Jadi Kalau Beli Hewannya Langsung Yang Hamil Itu Boleh Ya Oleh Karena Itu Para Ulama Menyebutkan Dimaafkan Pada Barang-barang Yang Mengikut Apa 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 Yang Tidak Dimaafkan Pada Selainnya Pada Selainnya Jadi Kalau Dia Mengikut Hukumnya Tidak Menjadi Masalah Ya Tidak Menjadi Masalah Yang Biasa Ini Seperti Jual Beli Anak Sapi Atau Anak Kambing Anak Sapi Anak Kambing Dibeli Di Perutnya Maka Itu Tidak Diperbolehkan Tapi Kalau Beli Kambing Hamil Sapi Hamil Maka Itu Diperbolehkan Kemudian Ayol Saudara Saudari Sekalian Bapak Ibu Sekalian Yang Mudah Mudahan Kita Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jual Beli Kematangannya Atau Hampir Matangnya Buah Ya Itu Tidak Diperbolehkan Contohnya Baru Menjadi Biji Biji Buah Atau Kalau Misalkan Kurma Kalau Misalkan Kurma Kurmanya Masih Hijau Itu Sudah Diperjual Belikan Sudah Diperjual Belikan Maka Yang Seperti Ini Tidak Diperbolehkan Kenapa Karena Potensi Ruginya Itu Besar Potensi Rugi Besar Bisa Jadi Dia Nanti Matang Berhasil Bisa Jadi Kebakaran Pohonnya Terbakar Bisa Jadi Tidak Panennya Kemudian Ya Hanya Sekian Persen Tapi Kalau Misalkan Dia Sudah Mendekati Panen Seperti Misalkan Dalam Satu Pohon Tersebut Ada Yang Sudah Merah Kurmanya Ada Yang Sudah Kuning Kurmanya Yang Tadinya Dari Warna Hijau Sudah Kuning Berarti Itu Sebentar Lagi Akan Matang Dan Sebentar Lagi Buah Buah Yang Lain Dari Kurma Tersebut Akan Juga Menjadi Kuning Atau Menjadi Merah Perlu Diketahui Kalau Misalkan Kurma Itu Berwarna Kuning Setelah Dari Hijau Maka Dia Nanti Matangnya Berwarna Coklat Kalau Dia Merah Setelah Dari Warna Hijau Maka Matangnya Nanti Menjadi Warna Hitam Seperti itu Warna Kurma Secara Umum Nah Disini Kalau Kita Membeli Langsung Seperti Itu Maka Tidak Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan Kalau Yang Banyak Seperti Jual Beli Mangga Mangga Masih Buahnya Kecil Buahnya Masih Kecil Maka Buah Yang Kecil Tersebut Yang Masih Hijau Tidak Boleh Diperjual Belikan Dengan Sistem Ijon Yaitu Ditaksir Seluruhnya Dengan Sistem Taksiran Seluruhnya Maka Tidak Boleh Tapi Kalau Misalkan Sudah Ada Buah Yang Satu Saja Menunjukkan Mau Matang Sudah Menguning Ya Dari Maka Boleh Dijual Dengan Sistem Taksiran Yaitu Diperbolehkan Ditaksir Berapa Ini Semuanya Mangga Tersebut Berapa Tapi Setelah Apa Setelah Dia Ada Buah Yang Mulai Menguning Walaupun Sebagian Buah Masih Kecil Tidak Menjadi Masalah Yang penting Ada Satu Buah Yang Sudah Menguning Itu Sudah Boleh Dijual Dengan Sistem Prediksi Toi Saudara Saudara Sekalian Dan Diperbolehkan Kalau Memang Nekat Mau Menjual Buah Dengan Yang Belum Matang Belum Ada Yang Setengah Matang Seperti Itu Maka Diperbolehkan Tapi Caranya Langsung Dipotong Buahnya Langsung Dipanen Tidak Menunggu Lagi Langsung Buah Tersebut Dipanen Dari Pohonnya Jadi Mengambil Buahnya Dalam Berwarna Dalam Bentuk Warnanya Hij Hejo Maka Itu Diperbolehkan Jadi Begitu Pula Kalau Misalkan Kita Di Sawah Tidak Boleh Kita Menaksir Membeli Dengan Taksiran Sawah Atau Padi Yang Belum Mengeras Bijinya Kalau Dia Masih Lunak Biji Padi Atau Biji Gandum Masih Lunak Itu Tidak Boleh Tapi Ketika Dia Dipencet Ditekan Itu Sudah Keras Bijinya Maka Disitu Barulah Boleh Dibeli Dengan Cara Ditaksir Atau Diperkirakan Saudara Saudari Sekalian Yang mudah Mudahan Kita Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Di Antara Bentuk Goror Adalah Menjual Susu Masih Di Perut Dari Sapi Masih Di Perutnya Sapi Susu Yang Masih Di Perutnya Sapi Dilihat Ini Saya Beli Berapa Ini Pas Ditempatkan Di Wadah Ya sudah Itu Diperbolehkan Ya Tapi Kalau Seperti itu Masih Ada Goror Karena Bisa Jadi Sedikit Yang Keluar Bisa Jadi Banyak Yang Keluar Oleh Karena Itu Jual Beli Goror Seperti Ini Tidak Diperbolehkan Termasuk Di Dalamnya Ada Rumah Apa Namanya Rumah Makan Rumah Makan Yang Bayarnya Misalkan Makan Sepuasnya Seratus Ribu Makan Sepuasnya Seratus Ribu Ya Maka disini Ada Goror Maka disini Ada Ada Goror Kenapa Kita lihat Apakah Dia bisa Menimbulkan Perselisian Jawabannya Iya Terkadang Ada Orang Makan Contohnya Ibu Ibu Atau Perempuan Yang Tidak Terlalu Nafsu Untuk Makan 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 Sedikit Lauknya Juga Sedikit Paling Kalau Ditakar Hanya Rp20.000 Hanya Rp20.000 Sedangkan Satunya Lagi Ada Ada Orang Yang Makan Di Rumah Tersebut Badannya Beratnya 180 Kilogram Beratnya 180 Kilogram Kalau Makan Ditakar Sampai Sekali Makan 500 Rp500.000 Makan Disini Apa Ada Goror Ada Goror Yang Sangat Berpengaruh Kalau Misalkan Yang Datang Ini Adalah Orang Orang Yang Di Atas 100 Kilogram Badannya Masuk Kesana Maka Rugi Pemilik Restoran Dirugikan Tapi Kalau Misalkan Orang Orang Kecil Yang Ramping Ramping Perempuan Perempuan Ramping Yang Sedikit Makannya Masuk Kesana Maka Untung Gitu Kan Oleh Karena Itu Saudara Saudari Sekalian Yang Seperti Ini Tidak Boleh Tapi Kalau Dia Include Misalkan Di Dalam Hotel Dia Bayar Hotel Kemudian Dia Ada Fasilitas Makan Sarapan Pagi Kita Bebas Mengambil Sepenuhnya Kita Makan Sedikit Bisa Ngopi Dua Tiga Cangkir Terserah Gitu Kan Tapi Dia Include Atau Dimasukkan Kedalam Bayaran Hotel Maka Kita Katakan Kembali Kepada Kaedah Yang Sebelumnya Yang Mengikuti Itu Mengikuti Apa Yang Ditransaksikan Yang Yang Diakatkan Jadi Yang Diakatkan Itu Adalah Hotel Hotel Ini Sewa Hotel Sewa Kamar Di Hotel Kemudian Pas Makan Kita Mengambil Terjadi Goror Di Dalamnya Maka Ini Dimaafkan Tidak Menjadi Masalah Tidak Menjadi Masalah Yang Menjadi Masalah Itu Kalau Kita Makan Di Rumah Makan Hotel Kemudian Kita Bawa Kantong Kresek Yang Besar Kita Ambil Makanan Makanan Tersebut Kemudian Kita Bagikan Keluar Maka Tidak Boleh Itu Tidak Tidak Boleh Saudara Saudari Sekalian Yang Mudah-mudahan Kita Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Dia Mengikut Goror Itu Mengikut Mengikut Saja Itu Tidak Menjadi Masalah Tapi Kalau Misalkan Yang Goror Itulah Yang Ditransaksikan Maka Itu Tidak Diperbolehkan Kemudian Yang Ketiga Syarat Goror Yang Diharamkan Adalah Tidak Adanya Hajat Yang Yang Kuat Atau Hajat Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Untuk Bertransaksi Dengan Cara Yang Goror Kalau Tidak Ada Goror Maka Mereka Tidak Bisa Bertransaksi Di Dalamnya Nah Maka Kita Lihat Disini Kita Berikan Contoh Seperti Kelapa Kopior Kelapa Kopior Itu Meskipun Disebut Kopior Belum Tentu Di Dalamnya Itu Ada Degan Kopior Yang Diambilkan Kopior Dalamnya Degannya Itu kan Kelapa Sebenarnya Kelapa Kan Normalnya Mulus Ini Kalau Misalkan Degannya Tidak Mulus Binti Binti Seperti Itu Kopior Maka Disitu Istimewa Kalau Minuman Dengan Seperti itu Lebih Istimewa Tapi Sekarang Ada Imitasinya Atau Buatannya Kita Katakan Ini Ada Goror Kita Tidak Tau Isi Dari Kopior Kelapa Kopior Tersebut Tidak Apakah Dia Seperti Kelapa Biasa Atau Seperti Atau Memang Kopior Karena Pembeli Apa Penjual Kopior Tersebut Pun Tidak Bisa Memastikan Tapi Perbandingannya Ada Terkadang Bibit Ini Kalau Jualan Kelapa Kopior Bibit Ini Perbandingannya 1 Banding 20 Berarti Apa 20 Yang Kopior 1 Bukan Kadang Menyebutkan Seperti 1 Banding 10 1 Bukan Kopior 10 Kopior Seperti Itu Jadi Ada Goror Di Dalamnya Tetapi Kita Katakan Masyarakat Sudah Terbiasa Membeli Seperti Itu Dan Sudah Bisa Menerima Kalaupun Saya Tidak Dapat Yang Kopior Tidak Menjadi Masalah Tidak Menjadi Masalah Sebagaimana Kita Membeli Duren Kita Kecuali Ahli Duren Itu Lain Lagi Cerita Kita Sebagai Orang Yang Awam Terhadap Duren Kita Hanya Bisa Melihat Duren Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Kita Cium Baunya Mungkin Zahirnya Bagus Ternyata Ketika Kita Buka Bisa Jadi Sangat Bagus Bisa Jadi Sangat Buruk Busuk Lagi Atau Bisa Jadi Kita Tidak Makan Bisa Jadi Kita Sangat Sangat Duren Maka Kita Katakannya Seperti Ini Boleh Tidak Kita Bertransaksi Duren Yang Tidak Kita Ketahui Dalamnya Ini Kan Ada Goror Jawabannya Ya Ada Goror Tetapi Karena Masyarakat Sudah Biasa Menerima Goror Tersebut Dan Ketika Itu Masyarakat Sudah Menerima Dan Tidak Akan Menuntut Adanya Goror Tersebut Tidak Menimbulkan Perselisihan Maksudnya Saya Belum Dapatkan Ketika Ada Pembeli Duren Beli Tiga Duren Misalkan Langsung Dia Menuntut Di Mahkamah Menuntut Di Peradilan Gara-gara Durennya Durennya Tidak Bagus Semua Masyarakat Sudah Siap Dengan Adanya Goror Tersebut Masyarakat Pun Sudah Sudah Siap Maka Tidak Menjadi Masalah Tidak Menjadi Masalah Jual Beli Duren Begitu Pula Yulihwan Saudara Saudari Sekalian Jadi Kalau Misalkan Begitu Pula Dengan Bangunan Rumah Rumah Kita Lihat Bahwa Di Dalamnya Ada Besi Ada Semen Ada Pasir Itu Tidak Perlu Kita Ketahui Rumah Tersebut Dan Goror Kalau Misalkan Ketahuan Bahannya Begin Bahannya Begitu Pasti Menimbulkan Perselisian Tapi Karena Manusia Sudah Manusia Sudah Biasa Biasa Dengan Transaksi Seperti itu Maka Goror Goror Yang Seperti itu Walaupun Mungkin Dia Besar Ya Maka Tidak Dianggap Atau Dimaaf Dimaafkan Kemudian Yang Keempat Syarat Goror Goror Yang Diharamkan Syarat Yang Keempat Adalah Dalam Transaksi Tukar Menukar Harta Yaitu Tukar Menukar Harta Transaksi Jual Beli Jual Jasa 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 Tukar Menukar Maliyah Yaitu Harta Atau Dikatakan Sebagai Harta Termasuk Di Dalamnya Kita Katakan Barter Barter Apabila Goror Terjadi Maka Itu Terjadi Disitu Kemudian Jual Beli Jasa Kemudian Jual Beli Barang Dengan Uang Atau Perhiasan Dengan Perhiasan Maka Disini Bisa Terjadi Goror Goronya Ada pun Dalam Akad Tabar Ru'at Yang Sistemnya Adalah Pemberian Tabar Ru'at Jadi Berbuat Baik Seorang Berbuat Baik Kepada Orang Lain Memberikan Tanpa Diberikan Kembali Jadi Seorang Memberikan Sesuatu Kepada Orang Lain Memberikan Sesuatu Kepada Orang Lain Tanpa Ada Timbal Balik Dari Dirinya Maka Seperti Ini Sebenuh Tabar Ru'at Baik Dia Berupa Sedekah Atau Berupa Hadiah Berupa Wakaf Maka Apabila Terjadi Goror Maka Tidak Menjadi Masalah Ini Dalam Pemberian Contohnya Saya Berikan Contoh Seperti Ini Ada Seseorang Berjanji Akan Menghadiahkan Kepadanya Atau Bersedekah Kepadanya Sebuah Motor Merek Tertentu Ya Sebuah Motor Merek Tertentu Ternyata Yang Didatangkan Adalah Motor Yang Harganya 4 Jutaan Saja Motor Yang Harganya 4 Jutaan Saja Maka Yang Seperti Ini Tidak Menjadi Masalah Goror Pada Barangnya Mau Dikasih Motor Yang Harganya 25 Jutaan 40 Jutaan Atau Dikasih Yang Harganya 4 Juta Tidak Menjadi Masalah Karena Sifatnya Sedekah Atau Hadiah Atau Wakaf Tidak Ada Timbal Balik Ini Pemberian Dari Satu Orang Ke Yang Lain Maka Goror Di Dalamnya Tidak Menjadi Masalah Termasuk Di Dalamnya Apabila Terjadi Goror Dalam Iyuran Sosial Ini Sering Menjadi Permasalahan Dalam Iyuran Sosial Contohnya Yang Sering Di Masyarakat Kita Ada Iyuran Kematian Iyuran Kematian Iyuran Tiap Bulan Dipungut 5.000 Misalkan Atau Dipungut 10.000 Ini Biasa Di Masyarakat Ini Banyak Iyuran Iyuran Kematian Ini Coba Siapa Yang Dapat Yang Dapat Adalah Yang Meninggal Begitu Pula Iyuran Sakit Kalau Ada Yang Sakit Maka Dibantu Dari Iyuran Sosial Tersebut Iyuran Dana Sakit Dibantu Masyarakatnya Mengumpulkan Tiap Bulan Atau Tiap Minggu Kemudian Diselurukan Kepada Yang Sakit Nah Disini Yang Menerima Itu Berbeda Jumlahnya Berbeda Kemudian Siapa Yang Menerima Itu Iyurannya Pertama Sama Atau Bisa Berbeda Kemudian Yang Akan Mendapatkannya Itu Tidak Tahu Siapa Tidak Tahu Siapa Kemudian Kalau Yang Dapat Berarti Dia Untung Kan Seperti Itu Karena Dia Mengeluarkan Sekian Tapi Dia Mendapatkan Harta Yang Lebih Banyak Nah Disini Yulih Kwan Kalau Kita Lihat Akat Disini Walaupun Ada Goror Tapi Dia Sifatnya Adalah Sedekah Atau Pemberian Atau Sosial Maka Semuanya Memahami Bahwasanya Tidak Menjadi Masalah Tidak Menimbulkan Perselisihan Dana Yang Sudah Saya Setorkan Alhamdulillah Ini Bisa Membantu Orang Lain Kan Seperti Itu Jadi Dinyatkan Sebagai Dana Bersama Ya Sebagai Dana Bersama Maka Seperti Ini Ayolah Kwan Diperbolehkan Diperbolehkan Saudara-saudara Sekalian Yang Mudah-mudahan Kita Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Empat Syarat Dikatakan Goror Tersebut Atau Ketidakjelasan Pada Transaksi Menjadi Haram Yang Pertama Dia Itu Besar Atau Banyak Yang Kedua Terjadi Akad Itu Pada Barang Yang Ada Goror Dan Dia Bukan Mengikut Jadi Kalau Goror Itu Mengikut Maka Tidak Mengapa Kalau Goror Yang Ditransaksikan Ketidakjelasannya Ditransaksikan Maka Menjadi Haram Yang Ketiga Hajat Manusia Kalau Manusia Berhajat Tidak Bisa Berlepas Dengan Transaksi Goror Tersebut Maka Dimaafkan Dimaafkan Hal Tersebut Yang Keempat Adalah Goror Yang Diharomkan Bukan Pada Akad Tabarru' Akad Sosial Akad Pemberian Apabila Pada Akad Akad Pemberian Seperti Itu Maka Tidak Menjadi Masalah Contohnya Saya Contohkan Di Suatu Sekolah Di Suatu Pondok Pesantren Itu Biasanya Ada Uang Kesehatan Uang Kesehatan Ini Kan Dikumpulkan Berupa Iuran Berupa Bersedekah Warga Pondok Warga Sekolah Bersedekah Membayar Iuran Uang Kesehatan Tersebut Yang Sakit Siapa? Apakah Semua Anak Sakit Sering Sakit Jawabannya Tidak Rata-rata Misalkan Dalam Setahun Rata-rata Manusia Mengalami Sakit Dua Kali Rata-rata Dua Kali Sakit Kita Katakan Dan Ada Sampai Dua Kali Sakit Ada Yang Sekali Sakit Biayanya Sangat Besar Ada Yang Sakit Cuma Butuh Obat Yang Harganya Tiga Ribuan Empat Ribuan Maka Yang Sepertinya Saudara Saudari Sekalian Ini Sudah Diniatkan Untuk Iuran Sosial Bersama Iuran Kesehatan Maka Siapa Yang Dapat Nanti Tidak Menjadi Masalah Besar Atau Kecil Tidak Menjadi Masalah Karena Itu Dimaafkan Ghoror Pada Akad Tabar Ru'ad Yaitu Pemberian Atau Akad Akad Sosial Kemudian Yang namanya Ghoror Itu Juga Bisa Terjadi Pada Akad Jual Beli Terjadi Pada Akad Jual Beli Contohnya Adalah Jual Dua Transaksi Dalam Dua Jual Beli Dalam Satu Akad Rasulullah Sallallahu 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 Naha Rasulullah Sallallahu An Bay'at Taini Fil Bay'ah Nabi Sallallahu 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 Barang Dua Jual Beli Dalam Satu Jual Beli Maksudnya Apa Ada Ketidak Jelasan Dalam Akad Tersebut Contoh Dalam Jual Beli Seperti Ini Adalah Seperti Ini Misalkan Saya Jual Barang Ini Kalau Tunai Harganya Satu Juta Kalau Kredit Satu Bulan Satu Juta Seratus Kalau Dua Bulan Satu Juta Dua Ratus Kalau Tiga Bulan Satu Juta Tiga Ratus Dan Seterusnya Tiga 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 Sekian Sudah 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 Bayar Tiga Bulan Sudah Sudah Bayar Rp600 Ternyata Dia Nunggak Otomatis Dia berubah Menjadi 1,4 Menunggak Lagi Harganya Berubah Lagi Menjadi 1,5 Menunggak Lagi Menambah Lagi Berarti Harganya Itu Tidak Pasti Harganya Tidak Pasti Atau Misalkan Ketidak Pastian Ini Jual Beli Tunai Atau Jual Beli Kredit Harus Disepakati Dulu Ya Maka Ini Tidak Diperbolehkan Ada pun Kalau Jual Beli Kredit Jual Beli Kredit Yang Seperti Ini Disebutkan Ini Harga Tunai Sekian 1 Juta Kalau Misalkan Kredit 1 2 Bulan 1 100 1 200 Kalau 2 Bulan 1 300 3 Bulan Kamu Pilih Yang Mana Dia Bilang Saya Pilih 1 500 1 500 Berarti Kredit 5 5 Bulan So Ditetapkan Harga Ini Dan Disepakati Tidak Ada Kalau Terlambat Bayar Tidak Ada Penambahan Atau Denda Kalau Kurang Kalau Misalkan Lebih cepat Bayarnya Misalkan 2 Bulan Sudah Dilunasi Maka Tidak Ada Perjanjian Akan Dikurangi Harganya Tidak Ada Maka Seperti Ini Jual Beli Seperti Ini Boleh Dengan Syarat Tidak Ada Pihak Menalangi Dan Ingin Mencari Keuntungan Apabila Ada Pihak Ketiga Yang Menalangi Untuk Mendapatkan Keuntungan Seperti Bank Seperti Apa Bank Seperti Apa lagi Seperti Lasing Finance Dan Yang Lasing Lasing Lainnya Atau Koperasi Koperasi Maka Kita Katakan Itu Haram Tidak Diperbolehkan Kredit Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Yolehwan Rahimani Warahimakum Allah Begitu Pula Dulu Ada Transaksi Jual Beli Mobil Lelang Mobil Bahasanya Lelang Mobil Pendaftaran Misalkan Bayar 5 juta Yang Paling Lama Menyentuh Mobil Ya Dicentuh Mobil Tersebut Lama Lamaan Memegang Mobil Siapa Yang Paling Lama Memegang Mobil Tersebut Tidak Bisa Lepas Itulah Yang Mendapatkan Mobil Dia Bayar 5 juta Satu Orang Beserta Membayar 5 juta Akhirnya Sejam Masih bertahan Semuanya Dua jam Masih bertahan Semuanya Ketika Jam Keempat Sudah Mulai Ada yang Kebelet Sudah Mulai Ada yang Ini Akhirnya Tidak Tahan Lagi Dia Lepas Tangannya Gugur Satu Gugur Satu Dan Akhirnya Orang Yang Terakhir Menyentuh Mobil Tersebut Yang Berhak Untuk Mendapatkan Mobil Tersebut Maka Kita Katakan Ini Ghoror Tidak Boleh Pada Akatnya Sudah Terjadi Ketidak Jelasan Kemudian Ghoror Di Dalam Akat Bisa Terjadi Pada Ajal Contohnya Terjadi Pada Ajal Pada Waktu Pembayaran Misalnya Saya Beli Saya Beli Mobil Ini Dengan Harga 200 Juta Tapi Saya Bayarnya Nanti Setelah Saya Pulang Dari Haji Setelah Saya Pulang Dari Haji Maka Disini Terjadi Ghoror Pada Ajal Ya Pulang Dari Haji Atau Misalkan Setelah Saya Menikah Lagi Misalkan Setelah Saya Kapan Menikah Tidak Tau Maka Disini Terjadi Ghoror Terjadi Apa Terjadi Ghoror Maka Tidak Diperbolehkan Akat Yang Dengan Waktu Yang Tidak Jelas Seperti Itu Maka Tapi Yang Dibolehkan Para Ulama Contohnya Seorang Mengatakan Dia Punya Barang Dan Dia Mengatakan Ambillah Barang Ini Nanti Nanti Terserah Kapan Ada Kelapangan Kamu Untuk Membayarnya Maka Maka Disini Artinya Hak Dari Penjual Menggugurkan Haknya Karena Ingin Membantu Maka Tidak Menjadi Masalah Ambillah Barang Ini Nanti Kau Bayar Bisa Ketika Ada Kelapangan Ini Tidak Menjadi Masalah Karena Niatnya Ada Membantu Allah Alam Bis Kemudian Ayolih Termasuk Ghoror Di dalam Akat Adalah Adanya Apa Namanya Ada Namanya Jaminan Ada Namanya Jaminan Seumur Hidup Ada Jaminan Hidup Belilah Elektronik Ini Jaminannya Adalah Seumur Hidup Seumur Hidup Kalau Hidupnya Cuma Dua Hari Bagaimana Tidak Jelas Tapi Para Ulama Sepakat Bahwa Transaksi Jual Belinya Itu Transaksi Jual Belinya Itu Sah Hanya Jaminan Jaminannya Yang Tidak Sah Silahkan Saudara Saudari Sekalian Apabila Ada Pertanyaan Dari Pemirsa Silahkan Dihubungi Nomor Yang tertera Di sana Di layar Kaca Bapak Ibu Sekalian Saudara Sekalian Insyaallah Kita Lihat Pertanyaannya Untuk Kita Pelajari Kemudian Yolikwan Termasuk Goror Yang terlarang Adalah Dalam Akad Salam Nah Akad Salam Akad Salam Itu Apa Salam Itu Uang Diserahkan Duluan Baru Barang Barangnya Jadi Uangnya Diserahkan Terlebih Dahulu Baru Barang Jadi Barangnya Datang Belakangan Disebutkan Ciri-ciri Yang Diinginkan Dari Barangnya Yang Disebutkan Barang-barang Yang Ingin Dibeli Kemudian Dia Belikan Penjual Membelikan Mendatangkan Setelah Nanti Nah Disini Harus Jelas Ya Rasulullah Sallallahu Sallam Barang Siapa Yang Yang Jual Beli Dengan Cara Salaf Atau Salam Maka Haruslah Dia Mengadakannya Dengan Timbangan Yang Diketahui Dan juga Menuju Waktu Dengan Batas Waktu Yang Diketahui Bersama Ya Karena Akad Salam Ini Harus Ada Batas Waktu Kalau Tidak Ada Batas Waktu Maka Akan Menimbulkan Perse Perselisihan Termasuk Goror Yang Terjadi Adalah Goror Pada Mabi Yaitu Barang Yang Didagangkan Contohnya Jual Beli Pakaian Dalam Karung Jual Beli Pakaian Dalam Karung Tidak Dibuka Pakaiannya Langsung Dijual Datang Biasanya Itu Barang-barang Impor Impor Dari Negara-negara Yang Baju-baju Bekas Seperti itu Dibeli Satu karung Ini Satu karung Berapa Isinya Tidak Tau Harganya Satu karung Berapa 500.000 Ya Apapun Isinya Entah Berapa Semuanya 500.000 Maka Kita Katakan Ini Horror Sangat Horror Maka Tidak Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan Kemudian Ada lagi Contohnya Jual Beli Kambing Saya Beli 40 Kambing Ini Uangnya 50 Juta Tidak Disebutkan Kambing Yang Mana Tidak Dipilih Kambing Yang Mana Makanya Seperti ini Ada Horror Kenapa Kambing Ada yang Besar Ada yang Kecil Ada yang Cacat Ada yang Tidak Ya Maka Terjadi Horror Maka Tidak Diperbolehkan Begitu Pula Transaksi Yang Diharamkan Karena Ada unsur Horror Di Sana Adalah Jual Beli Mal Manfaatkan Jasa Sperma Hewan Unggul Kuda Lokal Misalkan Kuda Lokal Betina Dia Pemilik Kuda Betina Ini Mendatangkan Betina Kemana Kuda Jantan Yang Memilih Yang Misalkan Kuda Balap Kuda Balap Yang Tinggi Besar Untuk Membalap Untuk Berperang Beli Sperma Jadi Dikawinkan Kemudian Sekali Kawin Sekali Kawin Harganya Sekian Maka Yang Seperti itu Tidak Diperbolehkan Yang Seperti itu Tidak Diperbolehkan Kenapa? Karena Ada Horror Pada Benih Tersebut Apakah Nanti Bisa Hamil Atau Tidak Ya kan Ini Ada Horror Sehingga Jual Beli Sperma Seperti itu Diharamkan Tapi Solusinya Ada Misalkan Solusi Menyewa Menyewa Hewan Jantan Selama Satu Hari Berapa Sewa Hewan Jantan Selama Satu Hari Maka Itu Diperbolehkan Karena Akadnya Pada Penyewaan Barang Kalau Sudah Disewa Berarti Boleh Dilakukan Apapun Kepadanya Misalnya Ditunggangi Diapakan Termasuk Dikawinkan Kepada Hewan Betinanya Apabila Seperti itu Maka Hilang Gorornya Karena Akadnya Bukan Pada Barang Yang Dighororkan Tetapi Pada Hewan Tersebut Yaitu Disewa Satu Satu Hari Itu Boleh Kalau Seperti Itu Kemudian Ayol Termasuk Jual Beli Goror Termasuk Jual Beli Goror Adalah Terjadi Pada Saman Terjadi Pada Saman Yaitu Harga Contohnya Contohnya Saudara Saudara Sekalian Yang Ingin Bertanya Bisa Menulis SMS Atau WA Ke nomor Yang tertera Di Layar Kaca Atau Ada Pertanyaan Dari Blitar Dari Bapak Supriyadi Atau Mas Supriyadi Ustaz Afan Sedikit Di luar Tema Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalau Korban Diserahkan Kepanitia Apakah Yang korban Itu Berhak Sepertiga Bagian Secara Syariat Walaupun Bagian Tersebut Tidak Diambil Sekian Terima Kasih Jadi Masalah Daging Hewan Terjadi Perselisian Di kalangan Ulama Apakah Wajib Memakan Hewan Kurban Sendiri Atau Tidak Ada Sebagian Mengatakan Wajib Ada Mengatakan Tidak Wajib Jumur Ulama Mengatakan Tidak Wajib Memakan Hewan Kurban Sendiri Jadi Kalau Misalkan Kita Tidak Mau Memakan Hewan Kurban Kita Maka Tidak Menjadi Masalah Kemudian Pembagian Sepertiga Sepertiga Ini adalah Sunnah Yang dilakukan oleh Para sahabat Zaman dahulu Seperti Didewatkan dari Ibn Abbas Dan yang lainnya Jadi Sepertiga Untuk orang yang Berkurban Sepertiga Untuk Orang-orang Miskin Dan Sepertiga Dihadiahkan Kepada Orang lain Dihadiahkan Kepada Orang lain Maka Yang seperti Ini Boleh Yang seperti Itu Diperbolehkan Dan Itu Lebih Utama Kita Membaginya Sepertiga 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 Kalaupun Tidak Sepertiga Biasanya Orang yang Berkurban Ingin Sedikit Sedikit Saja Sepertempat Ya Maka Tidak Menjadi Tidak Menjadi Masalah Dan Diusahakan Ayu Lekwan Sebagai Panitia Kurban Mengambil Usahakan Misalkan Diberi Tanda Hewan Ini Dagingnya Adalah Daging Yang Ini Sehingga Apa Sehingga Tidak Tertukar Dan Dia Bisa Makan Daging Kurbannya Daging Kurbannya Sendiri Ya Seperti Itu Allah Alam Bissab Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Yang Masuk Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana Jika Beli Mas Kita Nitip Ke Teman Yang Rumahnya Dekat Dengan Gerai Antap Uang Kita Titipkan Ke Teman Tersebut Sebelumnya Kemudian Teman Beli Langsung Tunai Ke Gerai Antap Tersebut Itu Termasuk Jual Beli Tunai Atau Tidak Ya Itu Jawabannya Jual Beli Tunai Karena Perwakilan Atau Wakil Dari Pembeli Itu Memiliki Hukum Seperti Pembeli Wakil Dari Penjual Memiliki Hukum Seperti Penjual Ya Jadi Disitu Saudara Saudara Sekalian Jadi Kalau Misalkan Kita Cara Selamat Seperti Itu Ini Bagus Kalau Ada Rumahnya Dekat Dengan Gerai Antam Kita Nitip Ke Beliau Transfer Uangnya Ke Teman Kita Itu Dan Dia Belikan Barang Nah Disini Yang Terjadi Jadi Saya Katakan Boleh Ini Bo Boleh Dengan Soal Tersebut Boleh Dan Yang Terjadi Di Banyak Toko Online Kita Lihat Kata Mereka Ya Kita Akan Transaksikan Tunai Tapi Ternyata Yang Bertransaksi Tunai Itu Perwakilannya Adalah Pegawai Toko Emas Itu Sendiri Ya Dan Di Transfernya Juga Demikian Di Rekening Pegawai Itu Atau Di Rekening Toko Tersebut Maka Kita Katakan Tidak Boleh Ya Tidak Diperbolehkan Kalau Mau Carilah Orang Lain Transfer Ke Orang Lain Tersebut Untuk Menjadi Perwakilan Jual Beli Emas Kemudian Baru Bertransaksi Di Toko Tersebut Maka Yang Seperti Itu Tunai Ya Transaksinya Tunai Kemudian Ini Ada Dari Ibu Rima Di Belitang Oku Timur Sumatera Selatan Jahid Ya Apakah Ada Dalil Yang Sahih Membaca Yasin Fadilah Yasin Fadilah Karena Saya Baru Pertama Ngaji Saib Ibu Rima Di Belitang Pertama Kita Harus Paham Bahwa Yasin Itu Bagian Dari Al 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 Yasin Itu Surat Yasin Surat Di Dalam Al 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 Dan Banyak Sekali Disebutkan Keutamaan Surat Yasin Di Dalam Hadith Tetapi Sangat Disayangkan Yang Menyebutkan Tentang Keutamaan Itu Lemah Seluruh Dalihnya Lemah Kecuali Satu Hadith Yang Diperselisihkan Para Ulama Ada yang mengatakan Lemah Ada yang Mengatakan Hassan Ya Seperti Iqra'u Ala Mautakum Yasin Bacakanlah Kepada Orang-orang Yang Akan Wafat Diantara Kalian Surat Yasin Ini Para Ulama Berserisi Tentang Hadith Tersebut Yang Mengatakan Hadithnya Ba'if Maka Tidak Boleh Mengamalkan Hal Tersebut Yang Mengatakan Hadithnya Hassan Maka Dia Boleh Mengamalkannya Jadi Kita Katakan Yang Lebih Utama Ibu Ibu Rima Yang Lebih Utama Membaca Al-Quran Dan Dihatamkan Ketika Orang Disibukan Dengan Sesuatu Atau Menghususkan Satu Surat Terkadang Apa Lupa Membaca Al-Quran Jadi Usahakan Bisa Membaca Al-Quran Dan Dihatamkan Sudah Hatam Hatamkan Lagi Hatamkan Lagi Berkali-kali Dihatamkan Al-Quran Tersebut Kemudian Disini Ada Pertanyaan Bismillah Assalamualaikum Ustadz Apakah Cashback Halal Dalam Islam Contohnya Agen Membuat Suatu Program Kepada Sub-Agen Kalau Sub-Agen Membeli Produknya 13.000 Unit Dalam 3 Bulan Maka Nanti Sub-Agen Akan Dapat Cashback Berupa Mas Sebanyak 17 Gram Mas Dengan Catatan Pemberian Hadiah Akan Diserahkan Kalau Pembeli Yang 13.000 Unit Tadi Telah Lunas Toib Agen Membuat Suatu Program Kepada Sub-Agen Kalau Sub-Agen Membeli Produknya 13.000 Unit Dalam 3 Bulan Maka Nanti Sub-Agen Akan Dapat Cashback Berupa Emas Sebanyak 17 Gram Emas Dengan Catatan Pemberian Hadiah Akan Diserahkan Kalau Pembeli Yang 13.000 Unit Tersebut Terli Telah Lunas Allah Alam Bisop Yang Seperti Ini Tidak Menjadi Masalah Kenapa Karena Itu Adalah Pemberian Dari Penjual Dan Kalaupun Tidak Ada Itu Transaksi Berjalan Jadi Transaksi 13.000 Unit Ya Itu Harganya Pun Sesuai Dengan Kesepakatan Yang Dilakukan Oleh Agen Dan Sub Agen Nah Kalau Misalkan Seperti Ini Pemberian Sebenarnya Reward Atau Penghargaan Kepada Sub Agen Baik Dia Berupa Emas Atau Barang Yang Lainnya Ya Atau Barang Barang Yang Lainnya Maka Seperti Ini Tidak Menjadi Masalah Alhamdulillah Assalamualaikum Ustadz Hewan Betina Bisa Tidak Dikurbankan Alhamdulillah Hewan Betina Bisa Dikurbankan Ada Perselisihan Memang Ada Perselisihan Di Kalangan Ulama Ada pun Jumhur Ulama Yang Mengatakan Tidak Mengapa Berkurban Dengan Hewan Betina Bahkan Saya Dulunya Kaget Ya Saya Kira Dulu Di Dalam Madhab Shafi'i Kurban Itu Tidak Boleh Hewan Betina Tapi Ternyata Setelah Kita Kaji Langsung Dari Buku Madhab Imam Shafi'i Di Dalam Buku Madhab Shafi'i Membolehkan Berkurban Dengan Hewan Betina Tidak Ada Memang Tapi Yang Lebih Utama Adalah Yang Jantan Karena Dia Lebih Mahal Karena Dia Lebih Mahal Dan Lebih Sempurna Oleh Karena Itu Kalau Dikatakan Boleh Maka Saya Jawab Kita Jawab Boleh Ini adalah Pendapat Jumhur Ulama Dan Inilah Pendapat Yang Rojih Inilah Pendapat Yang Kuat Ini Satu Pertanyaan Karena Waktunya Hampir Habis Apakah Boleh Berkurban Dengan Uang Pinjaman Jawabannya Boleh Alhamdulillah Jawabannya Boleh Kita Tidak Bahkan Di Dalam Madhab Imam Ahmad Disebutkan Jika Seorang Tidak Memiliki Hewan Uang Untuk Membeli Hewan Kurban Kemudian Dia Bisa Meminjam Dan Dia Nanti Bisa Membayarnya Dia Yakin Memiliki Keyakinan Untuk Bisa Membayarnya Maka Lebih Utama Dia Meminjam Uang Kemudian Dia Belikan Hewan Kurban Ini Untuk Syiar Agama Kita Yaitu Memperbanyak Memperbanyak Hewan Kurban Sehingga Semua Bisa Bahagia Baik Yang Miskin Maupun Yang Kaya Bisa Bersama Sama Dalam Prosesi Dan Menikmati Mendapatkan Kenikmatan Dalam Makan Hewan Kurban Allah Adam Bisa Disini Cukup Barakallahu Walaikum Wajan Muslimin Saya Ucapkan Barakallahu Fikum Ayuhal Ikhwan Tim Yang Ada Di Di Pendekusantan Dalam Hadis Begitu Pula Tim Niaga TV Yang Sudah Berjuang Untuk Bisa Menyiarkan Kajian Seperti Ini Barakallahu Walaikum Wajan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh